hai oke teman-teman kembali lagi dan klik sis and ya untuk kesempatan ini bakal bikin tutorial editing lagi ya oke untuk kesempatan gini tutorialnya bakal gue bagiin adalah cara edit video lagu untuk lagu set jadi ya biar video kalian terlebih menjibai gitu ya sedihnya ya kan ya dan disini kita cuma guna satu aplikasi doang yaitu seperti biasa kain master dan sisanya tiga kali ngikutin tutorialnya Oke ya kayak gitu kita lanjut ke tutorial jika kita udah bikin proyek baru lalu kita pergi ke media background dan disini kita pakai background yang warna hitam aja soalnya disini itu efek setnya emang warna hitam gitu ya jadi ini klik gitu centang dan disini kita perpanjang sampai 10 detik oke udah 10 detik abis itu jika udah centang dan langkah selanjutnya kita klik layer pergi ke media dan disini kita cari efek overlaynya guys efek overlay hujan disini ya gue pakai ya ini ini cocok banget jaga saya buat efek-efek set-set gitu ya kita pergede sampai full layar ini jika udah kita geser kebawah ada di sini kita pilih blending habis itu kita pakai yang hard light disini opacity nya atau lain-lainnya bisa kalian setting sesuka hati ya jadi kalau itu gak usah mengikutin gue gitu settingannya terserah gitu ya sesuka hati kalian ya sesuai selera Oke jika udah kita klik centang Oke dan langkah selanjutnya kita kita klik layer media dan disini kita pakai ikonnya ya cari ikonnya ini oke ini pertama kita kebawain habis itu blending ya bisa dan disini kita pakai efek body yang screen jadi seromatis background warna hitamnya bakal hilang dan terganti ama background yang di belakangnya Oke jika udah kita klik lagi dan kita sebentar kita perbesar segini kita pasir di tengah ya bisa sebentar di sini jika udah kita klik centang kita coba lihat hasilnya untuk sementara Hai berakal kayak gini dan ini keren banget ya bisa misalnya kayak set-set gimana gitu ya sedih-sedih gimana gitu jadi keren banget Oke kita disini Pak kasih musiknya ya sebentar dipotong biar hai 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 dan ini seri banget kenapa kok nge-freeze ya ini karena emang setelah gue nge-record dan gue lihat hasilnya pasti kayak gini jadi buat yang pengen tahu hasilnya bisa kalian lihat di awal video tadi kayak gitu ya bisa Oke langkah selanjutnya kita pergi ke layar efek dan disini kita kasih efek basic effect jadi sini kita pakai efek blur yaitu gusin blur tentunya jika kita ke centang dan disini kita perpendek aja gak jangan terlalu lama-lama habis itu ukurannya kita full in satu layar biar nggak ngebak ntar Oke dan disini blur striknya kita ke dua guys tetep di dua aja habis juga udah centang dan disini kita klik lagi efeknya habis itu efek keluarnya kita pakai efek yang fat jadi kayak dari dari ada efeknya makin lama makin hilang kayak gitu loh ya jika udah centang dan hasilnya bakal kayak gini ini keren banget guys ya jadi ini udah ini udah selesai jadi bisa langsung kalian simpen export disini kualitasnya bisa 720p 60fps jika udah kita klik export abone ol abone ol abone ol selamat menikmati Oke guys ini udah selesai dan hasilnya bisa langsung kalian lihat di awal video tadi jika udah ya udah selesai tinggi telah hmm jadi sekian aja tutorial dari gue bajang penduduk banyak link ada deskripsi jangan lupa juga subscribe like dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak dekat video terbaru dari gue Oke next time baik hai 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 Terima kasih.